Intro Harus kita ingat baik-baik Di zaman sekarang Salah satu Yang ada di tengah masyarakat Bahkan ada pada diri kita sendiri Adalah Satu penyakit Yang bisa merusak hati Dan hati tersebut Apabila rusak Maka seluruh anggota tubuhnya Akan rusak Penyakit tersebut Adalah Sikap At-taraf Terlalu bermewah-mewah dunia Terlalu suka Ingin bermewah-mewah Di dalam dunia Rumah harus mega Mobil harus mewah Harta Emas Perak harus banyak Uang harus banyak Kemudian Perabotan-perabotan rumah Harus bermerap Tas-tas istri Harus bermerap Kemudian Kemudian Sepatu Celana Baju Kaos Topi Harus bermerap Bahkan Ini masuk ke dalam Ranah wanita-wanita Yang bercadar Dan wanita-wanita Yang berjilbab lewat Cadarnya Harus mahal Kemudian Jilbabnya Harus bermerap Yang kalau Seandainya dia pakai Jilbab Jilbabnya lebar Tidak ada urusan Dengan ukurannya Tetapi urusannya Dengan kemewahan Terlalu bermewah Kemudian Gamisnya Harus mahal Kadang-kadang Satu gamis Bisa sampai Lima juta Ini merusak Hati Dan Hati kalau sudah Rusak Maka yang ada Adalah Malas beribadah Lebih suka Meroja Facebook Instagram Dibandingkan Boncah Al-Quran Kemudian Malas Berzikir Pagi dan sore Bahkan Dalam Tahap Manas Dalam Berzikir Setelah Sholat Assalamualaikum Warahmatullahi Pas mau Kekiri Langsung Pegang Hentro Bahkan Saya pernah Bercerita Sebagian Orang Kadang-kadang Saking Terlalu Nyaman Semuanya Dia bisa Lihat Semuanya Dia bisa Rasakan Semuanya Dia bisa Tonton Saat Khatib Naik ke atas Mimbat Maka Dia Asip Dengan Handphone Saat Khatib Menyebutkan Doa Di dalam Khatbahnya Dia Mengangkat Handphone Dan Juga Mengangkat Tangannya Ini Bapak Bapak Ibu Saudara-saudara Yang dimulakan Alih Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Ada Lain Obat Ini Untuk Menanggulangi Penyakit Seperti Ini Malas Beribadah Malas Baca Quran Malas Solat Qabliyah Ba'diyah Malas Dikir Pagi Dikir Sore Tidak Ada Lain Untuk Menanggulangi Penyakit Ini Kecuali Iman Ada Kehidupan Setelah Kematian Dan Bekal Apa Yang Kita Bawa Setelah Kehidupan Setelah Kematian Kematian fe Terima kasih.